Halo semuanya, selamat datang pada video pembelajaran kita kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang interaksi biologis radiasi. Video ini nantinya akan kita pecah menjadi beberapa part. Semoga semuanya dapat mengikuti video yang telah kita buat. Interaksi radiasi Dalam interaksi radiasi, efek yang ditimbulkan radiasi pada materi biologis diakibatkan dari dua aksi. Aksi yang pertama adalah indirect action. Indirect action merupakan aksi tidak langsung yang diakibatkan dari radiasi pengion seperti radikal bebas yang terhasil antara interaksi radiasi pengion dengan molekul air dalam tubuh, sehingga menyebabkan putusnya untayan DNA. Sedangkan direct action adalah aksi yang terjadi akibat interaksi radiasi langsung terhadap materi biologis, seperti untayan DNA yang putus akibat penyerapan energi foton secara langsung. Interaksi biologi radiasi dengan sel terjadi dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Untuk interaksi secara langsung, radiasi berinteraksi secara langsung dengan materi biologi seperti DNA, promosom, dan seluler. Sedangkan untuk interaksi tidak langsung, radiasi berinteraksi dengan molekul air. Pada tahap ini terjadilah interaksi fisika. Di mana energi foton yang diserap oleh molekul biologi maupun air mengalami ionisasi atau eksitasi. Pada tahap ini terjadilah proses ionisasi, disebut dengan tahap fisika. Tahapan kimia atau proses kimia. Molekul biologi yang mengalami ionisasi maupun eksitasi akan mengalami kerusakan, sehingga terjadinya proliferation terhadap sel atau materi biologi yang berinteraksi dengan radiasi pengion. Molekul air yang mengalami ionisasi akan menyebabkan terbentuknya radikal bebas dalam tubuh. Akibat adanya kerusakan langsung dan pembentukan radikal bebas ini, maka kerusakan pada sel akan terjadi. Kerusakan ini nantinya akan mengarah kepada dua hal, yaitu pemulihan sel yang tidak sempurna dan kematian sel dalam jumlah besar. Interaksi radiasi dengan sel atau materi biologis lainnya dimulai dari tahapan fisika, fisikokimia, tahapan kimia dan biologi, tahap biologik. Namun setelah melalui tahapan-tahapan ini, maka akan terlihatnyalah kerusakan. Jika kerusakan terjadi sangat banyak, maka akan terjadi kematian. Namun, jika banyak terjadi kerusakan yang dapat diperbaiki secara tidak sempurna, maka akan terjadinya mutasi di dalam tubuh. Tahap fisika Dalam tahap ini terjadi penyerapan energi atau absorsi energi radiasi penyion, yang menyebabkan terjadinya ionisasi atau eksitasi pada atom atau molekul. Interaksi radiasi pada tahap ini terjadi di dalam waktu yang sangat singkat, yaitu terhitung pada order 10 pangkat minus 16 detik. Interaksi yang terjadi pada tahap ini kebanyakan adalah interaksi radiasi dengan molekul air, dikarenakan komposisi air di dalam tubuh manusia adalah 70% yang akan terurai menjadi ion H2O plus dan elektron. H2O yang berinteraksi dengan radiasi penyion seperti sinar X dan juga sinar gamma akan terjadi ionisasi yang terurai menjadi molekul ion H2O plus dan juga elektron min. Tahap fisikokimia Dapat juga disebut dengan efek tidak langsung atau indirect effect of radiation. Tahap ini juga berlangsung dengan sangat cepat, yang nantinya molekul air yang terurai akan membentuk radikal bebas yang memberikan efek kerusakan kepada molekul di dalam sel. Radiolisis air H2O plus atau ion H2O plus akan terurai menjadi ion H plus dan juga OH min. H2O yang ada di dalam tubuh manusia nantinya juga akan berinteraksi dengan elektron sehingga terbentuknya lah ion H2O min. H2O min juga akan terurai menjadi OH min dan juga H plus. Ion OH min dan juga ion OH plus yang berinteraksi akhirnya akan membentuk H2O2 atau peroksida yang merupakan molekul yang bersifat toksik atau toksin atau beracun. Berikut ini adalah tahapan-tahapannya. Ion aging radiation dalam physical stage-nya akan berinteraksi dengan H2O yang kemudian akan menyebabkan eksitasi dan juga ionisasi. Dalam tahapan fisikokimia akan terbentuknya lah radikal-radikal bebas dalam orde 10-15 second dan para tahap kimia akan terbentuknya radikal-radikal bebas yang nantinya bersifat merusak tubuh manusia. Tahap kimia dan biologis Pada tahap ini radikal bebas dan molekul reaktif lainnya akan saling berinteraksi yang pada akhirnya akan menimbulkan kesimbangan efek kimia hal ini dapat dilihat dari gambar berikut antioksidan yang masuk ke dalam tubuh akan menyumbangkan atomnya untuk mengisi atom yang kosong di dalam radikal bebas sehingga radikal bebas menjadi senyawa yang seimbang. Tahap biologi dimulai ketika molekul reaktif dan radikal bebas menyerang molekul-molekul organik seperti protein di dalam sel contohnya adalah enzim, DNA, dan sebagainya. Tahap biologis Tanggapan biologi dapat bervariasi tergantung molekul seperti perubahan permeabilitas membran sel bisa mengganggu struktur dan fungsi sel Rusaknya molekul enzim akan menimbulkan blokade pada berbagai proses metabolisme sehingga akan mengacaukan fungsi sel Kemudian kerusakan molekul DNA dapat menimbulkan cacat genetik Kerusakan yang terjadi dapat meluas dari skala seluler ke jaringan ke organ bahkan dapat menimbulkan kematian Inilah akhir dari video part 1 Untuk mengetahui kerusakan sel DNA dan kromosom dapat melihat video part 2 Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya